Cheryl dan para penonton tidak tahu bahwa Rodney ini sudah membunuh setidaknya 130 orang wanita sebelum mengikuti acara itu. Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sudah klik video ini. Game show dibuat tidak hanya untuk hiburan para penonton, tetapi juga bisa mengajak orang untuk berkesempatan memperoleh hadiah yang sangat fantastis. Di balik sebuah game show, pasti terdapat permainan yang seru, serta peserta-peserta yang beruntung ataupun tidak. So, hari ini aku akan ngajak kalian untuk melihat-lihat kejadian-kejadian mengejutkan para peserta-peserta game show di televisi. Check it out! Yang pertama, The Dating Game Killer. The Dating Game merupakan sebuah acara televisi di Amerika yang ditayangkan oleh ABC pada tahun 1978. Dimana semua kontestan pria saling bertarung untuk memberikan kata-kata rayuan dan memperoleh kesempatan untuk menjalin kencan dan hubungan dengan seorang perempuan bernama Cheryl Bradshaw. Dan pada permainan itu, Cheryl menyingkirkan dua kontestan lain dan memilih Rodney Alcala sebagai pria yang dia pilih. Cheryl dan para penonton tidak tahu bahwa Rodney ini sudah membunuh setidaknya 130 orang wanita sebelum mengikuti acara itu. 130! Selama hidup aku aja, aku gak yakin aku pernah bunuh 130 nyamuk. Ini 130 orang. Jika dilihat... Kenapa tangan gue harus kayak gini? Jika dilihat kembali dalam pertunjukan terdengar, Rodney ini menjawab pertanyaan dari si Cheryl ini. Kita akan bersenang-senang, Cheryl. We're gonna have fun. We're gonna have a great time together, Cheryl. We're gonna have a great time together, Cheryl. Oh, oh. Dia udah bunuh 130, cuy. Beruntungnya bagi si Cheryl, dia tidak benar-benar pergi kencan sama si Rodney setelah acara selesai. Walaupun memang si Rodney mengajaknya untuk berkencan, tapi beruntungnya alhamdulillahnya si Cheryl ini menolak ajakan tersebut. Jadi bisa dibilang ini kayak gimmick aja gitu loh. Wow, tahun 1978 udah ada gimmick rupanya iya. Eh, gak boleh. Bagus semua acara TV itu. Bagus aja. Rodney akhirnya ditangkap satu tahun kemudian di tahun 1979 ketika menghilangnya seorang gadis berusia 12 tahun dan semua petunjuk atau jejak mengarah kepada si Rodney. Dan di persidangan, Rodney mengaku sudah membunuh antara 8 sampai 130 orang selama hidupnya. Aku rasa si Rodney ini psikopat. Udah fix dia ini psikopat, cuy. Coba liat tadi. Senyum, bro. Selamat, Cheryl kamu. Selamat. Kalau gak dia bisa jadi korban ke 131. Oke, next. Yang kedua, Super Password. Pada tahun 1988, seorang pria bernama Patrick Quinn berhasil memenangkan total hadiah sebesar 58.000 dolar atau sekitar 98 juta rupiah di acara Super Password. Sayangnya, kemenangan itu tidak berlangsung lama di mana si Patrick Quinn ini sebenarnya bernama Carrie D. Ketchum yang merupakan seorang buronan di tiga negara dikarenakan dia sudah memalsukan kematian istrinya untuk memperoleh polis sebesar 100.000 dolar dan juga dia melakukan penipuan kartu kredit. Seorang pria mengenalinya dan langsung menelpon polisi. Setelah acara itu selesai, polisi langsung dengan kecap. Polisi dengan cepat langsung menangkap Carrie D. ini dan langsung dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dikarenakan kejadian tersebut, Carrie D. langsung di-blacklist dari acara itu dan tidak memperoleh satu peser pun. Hah, siandel. Lagian nekat ya, udah tau dia tuh diburon, udahnya nampil depan TV. Next! Yang ketiga, Pressure Luck. Pada tahun 1984, Michael Larson berhasil memperoleh hadiah sebesar 110.000 dolar di sebuah game show bernama Pressure Luck di Amerika. Konsep permainannya sederhana, di mana para kontestan hanya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sepele dan kemudian berkesempatan untuk menggunakan putaran yang tersedia di papan permainan tersebut untuk memperoleh uang tunai dan hadiah dengan cara menekan tombol yang tersedia. Dan karena pada saat itu Michael selalu berkesempatan untuk memilih hadiahnya, Michael banyak memperoleh hadiah dan uang tunai yang sangat fantastis. Namun, petugas es krim menyadari, sepertinya ada yang gak beres nih. Karena setelah dia amati, putaran secara acak itu selalu berhenti di titik yang sama. Michael ini selalu berhenti di hitungan kelima setelah spin itu berputar. Karena tuduhan tersebut, Michael mengaku bahwa dia sudah mengamati acara ini selama beratus-ratus episode dan dia melakukan pelatihan selama 2 bulan untuk tahu bagaimana caranya bisa memperoleh hadiah di putaran spin itu. Jadi secara tidak langsung, Michael ini sudah menghafal bagaimana pola dari putaran spin itu dan dia tahu persis di mana dia harus menekan tombol tersebut untuk memperoleh banyak hadiah. Namun, karena tidak ada aturan khusus yang melarang menghafal pola, produser acara tersebut harus mengakui kekurangan pada sistem mereka dan Michael Larson berhak memperoleh hadiah dari pressure lock. Tapi sayangnya, kekayaan kecilnya Michael Larson ini tidak bertahan dalam waktu 2 tahun di mana dia sudah kehilangan banyak uang dikarenakan skema ilegal dan beberapa uangnya itu telah dicuri. Ini jenius sih, dia bisa ngafal. Niat ratusan episode, dia review lagi, dia lihat lagi gimana caranya biar gue pas nih. Tapi sayangnya itu ngapain dia harus terlibat di kasus-kasus ilegal. Sayang sih. Oke, next. Yang keempat, Million Dollar Money Drop. Pada 3 kejadian terakhir kita lihat kejadian-kejadian mengejutkan yang menimpa peserta dikarenakan peserta tersebut. Tapi pada game show ini, kesalahan terjadi di acara game show-nya di mana pasangan Gabe Okoye dan Brittany Maye yang merupakan peserta pertama di episode pertama Million Dollar Money Drop. Di mana peraturan game ini sangat mudah, mereka memberikan pertanyaan kepada pasangan ini untuk menebak manakah dari barang-barang ini yang dijual pertama kali di toko. Pilihannya ada 3. Pertama, Mac. Kedua, Walkman. Dan yang ketiga, Post It Nots. Pasangan itu menjawab Post It Nots di mana mereka dimodalkan 1 juta dolar dan menempatkan 800 ribu dolarnya untuk jawaban mereka. Tapi sayangnya jawaban mereka itu salah. Dan secara otomatis 800 ribu dolarnya langsung jatuh. Drop, say. Drop. Eke drop. Eke yang ngedrop, say. Namun setelah acara itu ditayangkan, terungkap bahwa sebenarnya jawaban dari pasangan tersebut benar. Di mana Post It Nots lah yang dijual sebelum Mac dan Walkman. Mac dan Walkman itu dijual pertama kali di tahun 1980. Sementara Post It Nots ini dijual di 1970 dengan nama Press and Pill. Jadi secara teknis itu mereka benar. Namun pembawa acara si Kevin Pollack mengatakan bahwa Post It Nots dengan Press and Pill ini berbeda. Walaupun secara teknis manfaat dari barang tersebut sama. Dan setelah cara tersebut pasangan ini si Gap sama Brittany ini diajak berkompensasi diundang kembali untuk mengikuti acara tersebut. Tapi sayangnya undangan itu lagi-lagi dibatalkan oleh pihak game show setelah kedua pasangan ini setuju untuk kembali lagi. Apanya? Nggak ngerti ya aku maunya si milion dolar ini. Udah kok malu? Udah untung orang itu mau maafinmu. Udahnya dibatalin ya, Wak. Dan karena etika tidak baik dari game show tersebut, game show ini langsung turun ratingnya. Dan tidak bertahan lama, game show ini langsung close. Hah, sian. Itulah kau. So an. Oke? Next! Dan yang terakhir, who wants to be a millionaire? Kalian angkatan 90 pasti sangat tahu game show ini. Om Tantowi Yahya. Good. Pada tahun 2001, seorang mantan mayor general angkatan darat bernama Charles Ingram berhasil peroleh 1 juta pound setelah menjawab pertanyaan terakhir dari program ini. Tapi sayangnya, si Charles ini harus membayar denda sebesar 115 ribu pound setelah dibuktikan melakukan penipuan atas program ini. Bagaimana caranya? Jadi si Charles ini dibantu oleh istri serta temannya melalui isyarat batuk untuk menunjukkan jawaban yang benar. Setelah merayakan kemenangannya, produser dari acara tersebut mengumpulkan rekaman-rekaman upaya kecurangannya si Charles ini sebagai barang bukti. Salah satu kontestan bernama Take One We Talk yang merupakan temannya si Charles ini, yang duduknya pas di belakang si Charles, terdengar memberikan isyarat batuk berkali-kali sepanjang acara. Istri Charles juga melakukan hal yang sama, di mana dia memberikan isyarat-isyarat batuk. Waktu pertanyaan ke-14, Charles ini hampir menghancurkan rencana mereka, di mana Charles ini hampir salah menjawab pertanyaan. Dan lagi-lagi Take One ini memberikan isyarat batuk, serta berbisik keras mengatakan no. Ayo kita lihat sama-sama. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Sepakat sebelum acara, siapa yang maju duluan itu yang akan memberikan isyarat. Si Take One isyaratnya batuk, si Charles isyaratnya muntah kali ini. Aku rasa jawabannya B. Besin. Tapi setelah diberikan bukti-bukti tersebut, Charles tetap menepis bahwa dia melakukan kecurangan. Dia mengatakan bahwa dia tidak curang dalam pertunjukan dan bahkan dia tidak mendengar sama sekali suara batuk di situ. Namun juri tidak setuju dan mengatakan ketiganya ini terbukti bersalah karena melakukan kecurangan atau penipuan. Dan mereka masing-masing diberikan hukuman penjara. Alih-alih mendapatkan 1 juta pound, si Charles ini malah harus membayar denda serta dicabut dari jabatannya di Angkatan Darat. Hah? Sial dia ini. Kenapa ketahuan? Kenapa ketahuan cuy? Oke guys, jadi itu tadi beberapa kejadian-kejadian mengejutkan para peserta game show. Gimana menurut kalian? Siapa yang menarik perhatian kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang. Daaah! Sampai jumpa.